Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga Oke, seperti yang udah kalian tau pastinya ya Jadi, Instagram resminya Xiaomi Indonesia Poco Indonesia ataupun si Babang Alvin Itu sudah posting kemarin ya Mengenai peluncuran Poco M3 Pro 5G Wih, panjang bener namanya Jadi, Poco M3 Pro 5G itu sudah diposting Itu dia akan keluar di tanggal 29 Juni 29 Juni di jam 19.30 Itu, wah gila menurut gue Gue pernah punya Poco M3 juga ya Waktu awal tahun kemarin itu gue beli dan gue review Gue sharing ke kalian tentang pengalaman experience gue Dan itu videonya merdak dan wah banget Apa namanya, tampilannya itu yang mirip impostor ya Impostor dalam serial game, game apa sih? Among Us Game Among Us itu Ya, game yang hype pada waktu itu Di bawah desainnya ke Poco M3 Yang dimana itu hype banget Apalagi yang kemarin gue punya itu warnanya kuning Wah, gaya-gaya banget itu Tapi, barangnya udah gue jual ya Karena untuk kebutuhan review Dan balik aja Jual handphone, ambil handphone buat review Jual handphone, ambil handphone buat review Ya gitu-gitu aja Terus, ya kehidupan take life Coba segitu-gitu aja semuanya Coba tanya take life yang lega Jadi disini gue mau kita balas aja ya Jadi, disini gue udah buka Alaman, apa namanya Instagram postingannya dari Poco underscore ID Atau Poco Indonesia ya Jadi, Poco M3 Pro 5G The real 5G killer Duh, cakep nih Tagline-nya aja The real 5G killer Jadi, ya patut di ini sih Dipantau terus ini sih Poco M3 Pro 5G ini Mengingat Desainnya itu Juga menurut gue cakep Jadi, kameranya tuh yang Kameranya sebelah kan Ah, kira-kira pakai Kalau udah liat dari belakang sih Sebelah kiri ya Sebelah kiri itu memanjang Dari atas ke bawah Apa sih menurut gue? Tapi untuk spesifikasinya sih Belum tau sih Karena kan Setiap region negara kan berbeda-beda ya Sebenernya Poco M3 Pro 5G itu Udah keluar di negara-negara sebelah Jadi, tinggal di Indonesia aja Apakah speknya sama Ataupun berbeda itu Gue kurang begitu paham Tapi semoga aja Nggak mengecewakan para Mi Fans Dan semoga aja untuk harganya nih Ini sih yang paling penting sih Dari Mi Fans itu Harga ya Jadi, semoga aja Harganya itu Ya, dipatuk RAM Kan kemarin kan Waktu peruncuran Poco M3 itu kan RAM 4GB Storage 64GB itu kan Di harga Berapa sih? 1.899.000 Kalau nggak salah Dan yang RAM 6GB nya itu Di 2.200.000 Kalau nggak salah Itu menurut gue Harga yang Sepadan sih Cukup sih Ya Proyek kantong-kantong Kita kan Kantong kalian Ataupun kantong gue Itu kan juga terbatas ya Ya Untuk harga segitu sih Menurut gue wajar Dan semoga yang Poco M3 Pro 5G ini Keluar Yang RAM 4GB ya Taruh lah Di bawah 2 juta lah Harusnya Ya nggak? Iya dong Dan yang RAM 6GB Atau bahkan yang Dia ngeluarin Mungkin yang 8GB Ya nggak apa-apa sih Yang 2.2 atau 2.3 juga Boleh lah Tapi kalau misalkan RAM 4GB ya Di bawah 2 juta sih Harusnya Harusnya ya Mengingat ini kan Poco M3 Pro 5G ini kan Serinya Kelas entry levelnya ya Dari Xiaomi Ataupun Poco ya Kalau kelas Demi transnya kan Poco X3 NFC Atau X3 Pro Yang Kelas di atasnya lagi Ada Poco F3 Nah Ini Kelas yang Entry levelnya Dari Poco Tapi entry level Poco Bo Bisa dianggelin Bisa diadu Nah nanti Pembahasannya itu Pasti akan gue bahas semuanya Dari segar Main gaming Kamera Kualitas kamera Ataupun pemakaian sehari-hari Dan review-nya nanti Pantangin terus aja Channel Youtube gue ya Jadi Poco M3 Pro 5G Sekali lagi Gue tekenin 29 Juni Jam 19.30 Kalian pantangin aja Di Biasanya channel Youtube ya Channel Youtube nya Xiaomi Indonesia Dia launching Untuk pertama kalinya Semoga aja Besoknya udah bisa Dirilis untuk handphonenya Dan gue langsung Uber ke mistor Langsung beli Yaudah Segini dulu aja Pembahasan yang bisa gue bahas Pada video gue kali ini Dan Semoga bermanfaat Buat kalian semua Sharing gue kali ini Dan sampai ketemu Di video gue berikutnya Fengga pamit Bye